Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat kampus, kembali lagi di kamus Kawan Muslim Nah kak, tadi kan sebelumnya di segmen 1 Kita udah nanya nih kak Gimana sih supaya suara kita saat menghasil Ini bisa berdu dan enak didengar Gimana nih kak? Ya yang pertama sih Belajar tajunnya dulu Setelah belajar tajunnya kan Kita tahu Hukum-hukumnya Lalu baru disusul dengan belajar lagu Belajar lagu Karena dengan belajar lagu itu Kita itu Tidak cepat rusan ketika membaca Al-Quran Sehari-hari di rumah Bisa juga dipakai untuk tampil-tampil Yang kedua ya jelas Harus rajin latihan Terus rajin olahraga juga Jadi Habis subuh itu biasanya Dianjurkan banget Kalau misalnya yang Pengen suaranya lantang itu Jadi latihan suara Habis subuh Sambil lari-lari kecil atau gimana Sambil olahraga kecil gitu Terus kak Ada gak sih kak irama tertentu yang dipelajari Ada Irama pokoknya sih ada tujuh ya Bayati Soba Hijas Nahawan Ros, Sika, dan Jiharka Sebenernya sama Mau itu Mujawad Atau yang kita panggil sebagai Kori Atau Kiroat Atau Tilawat Al-Quran Sama Muratal Atau yang biasa dibawain Sama Muzamil Hasbawah gitu Itu sebenernya sama Nama nadanya sama Hanya bedanya Di tempo Dan teknik pernafasan itu Lebih di Mujawad ini Atau yang disebut dengan Kori tadi Bisa dicontohkan kak irama-irama tersebut Supaya sebuah kampus Bisa tau nih kak Boleh Referensinya kita ambil dari Ini ya Kang Idik Kori Metode Muta'al Metode Muta'al Dari Orang Orang Cilegon Orang Cilegon Langkah Bayati Bayati Membaca Al-Quran Dengan Irama Terdengar Indah Dimana Mana Merupakan Perintah Rasul Kita Membaca Al-Quran Dengan Irama Terdengar Indah Dimana Mana Merupakan Perintah Rasul Kita Yang pertama Iramanya Bayati Mari Mengaji Dengan Senang Hati Pasti Allah Akan Memberkati Yang pertama Iramanya Bayati Mari Mengaji Dengan Senang Hati Pasti Allah Akan Memberkati Kita Coba Contohkan Dimasukkan Di dalam Surat Al-Fatihah Brawl Dari Tau Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Maliki Yawmi Yawmiddin Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Ihnina Assirat Al-Mustakim Assirat Al-Lathina An'amta Alayhim Ghayni Al-Mangbub Alayhim Walam Dali Amin Ya Allah Surahnya Anak banget Jadi pengen Surahnya Kayak gitu Nah Sempat Kampus Bisa dipraktekin Kayak gini Lalu Dika Dari umur Berapa Dika Belajar Al-Quran Kalau Belajar Al-Quran Sendiri Belajar Dari Itu Kalau Kita Manggilnya TK Cuma Kalau Saya Sendiri TPA Jadi Sebelum Kita Masuk SD Jadi TK Yang Berbasis Agama Islam Belajar Al-Quran Mulai Dari Situ Kalau Untuk Metode Belajarnya Itu Seperti Apa Yang Belajar Kalau Biasanya Kita Mutat Laki Jadi Langsung Berhadapan Dengan Sang Gurunya Jadi Face To Face Gitu Jadi Biar Berkah Ilmunya Langsung Nyampe Gitu Ke Kita Selama Selama Belajar Al-Quran Kakak Pernah Mengambil Cuitan Enggak Nah Pasti Pernah Pasti Namanya Orang Belajar Itu Pasti Ada Sesuatu Yang Kita Sulit Disitu Tapi Contohnya Ya Gitu Kan Namanya Dalam Proses Belajar Kita Banyak Tau Misalnya Ketika Baca Al-Quran Kita Baru Tajwid Tau Sampai Mana Mana Gitu Nah Ketika Apa Sih Sudah Sudah Bisa Hukum Non Sukun Atau Tanwin Kita Harus Pindah Mempelajari Tajwid Yang Lainnya Begitu Lalu Nika Untuk Menjadi Seperti Sekarang Ini Apakah Ada Tips Tertentu Yang Bisa Dilakukan Tips Nya Itu Intinya Kita Jangan Merasa Puas Diri Jadi Harus Mau Belajar Terus Jangan Gengsi Buat Dikritik Juga Jadi Kalau Ada Yang Bilang Kekurangan Kita Ketika Kita Mengaji Kita Harus Berterima Kasih Karena Dari Situlah Kita Bisa Belajar Dan Memperbaiki Diri Kira-kira Nika Ada Pesan Buat Kampus Supaya Bisa Dibaik Lagi Dalam Mengaji Apalagi Dalam Dalam Pastikan Pesan Kampus Pastikan Mengaji Yang pertama Itu Nyari Guru Biar Enak Terus Kita Minta Diajarin Sama Guru Itu Tajwidnya Setelah Bisa Tajwidnya Menyusul Lagu Kalau Kita Menguasai 7 lagu Yang Tadi Itu Ketika Kita Ngaji Gak Cepet Bosen Gak Cepet Ngantuk Karena Kita Sendiri Bisa Milih Hari Ini Mau Bayati Besoknya Nah Hawan Jadi Seminggu Itu Ganti Terus Kalau Kita Udah Bisa Kita Bisa Tambahkan Variasi Boleh Juga Terserah Kita Kalau Kita Udah Bisa Tujuh Nada Itu Mau Sekali Ngaji Beda Beda Sekaligus Beda Ayat Beda Lagu Gak Terserah Suka Suka Terus Saksikan Kamus Kawan Muslim Hanya Di Channel Youtube Utita TV Dan Instagram Di At Utita Anes Scott TV Saya Annyo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh